Sejumlah oknum petugas Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Garut Jawa Barat melanggar netralitas dengan secara terang-terangan mendukung Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Aksi ini kemudian viral dan saat ini mereka telah diberi sanksi skorsing. Kami dari forum komunikasi bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Masih berada Raka Buming Raka Sebanyak 13 orang oknum pegawai Satpol PP menyatakan sikap untuk mendukung Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Pusat menyampaikan dukungannya, mereka kemudian mengangkat sebuah kertas yang terpampang foto Gibran. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya telah melakukan sidang pleno terkait video yang telah beredar itu. Bawaslu juga segera melakukan pemanggilan terhadap sejumlah oknum pegawai Satpol PP karena dianggap menyalahi aturan. Masuk ke tahap penelusuran. Dimana penelusuran ini sesuai dengan perbawaslu nomor 7 tahun 2023. Jadi karena informasi awal itu harus ditelusuri dan mencari informasi tambahan. Karena baru tadi kita dapat informasinya, belum direncanakan untuk segera. Segera ya, segera akan dipanggil karena ketika membuat video itu menggunakan seragamnya. Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan permohonan maaf atas beredarnya video sejumlah oknum Satpol PP Kabupaten Garut yang mendukung salah satu calon tertentu. Bupati Garut pun akan melakukan pembinaan kepada pelaku dan telah memberikan sanksi berupa skorsing 1 hingga 3 bulan, serta tidak diberikan gaji. Dia juga bukan P3K. Saya mohon maaf atas kejadian itu. Dan itu sudah diberikan sanksi. Sanksinya ada yang 3 bulan, dia tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji. Yang paling rendah adalah 1 bulan. Semuanya sudah diberikan sanksi. Paling berat sanksinya apa Pak? Paling berat sanksinya dia didemosi ya, dan dilakukan tidak pembayaran gaji selama 3 bulan. Pak, biar tidak terjadi anggap hibauan Pak? Nah, kita lakukan lagi pembinaan-pembinaan terhadap yang bersangkutan. Karena dia, ufariannya kan dalam konteks dia ada dari feedback lain lah ya. Sontara itu, Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat pada selasa malam menggelar sidang kode etik terhadap sejumlah oknum pegawai yang mendukung Gibran Raka Puming Raka. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, para petugas merupakan pegawai non-aparatur sipil negara yang mana mereka mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamungkerajaan Nusantara. Sedangkan, tentu saja kita sudah memutuskan, karena sesuai dengan ketentuan sini, yang bersangkutan kena skorsing. Jadi, yang pelaku utamanya, itu saudara CI ya, itu kita skorsing selama 3 bulan tanpa ada tunjangan. Jadi, di skorsing 3 bulan, terus yang lainnya di skorsing 1 bulan itu pun tanpa tunjangan. Berdasarkan pengakuan mereka, video viral dukungan terhadap salah satu calon wakil presiden ini merupakan inisiatif dari salah seorang petugas. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!